Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Iting Resus dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Di sini ada yang lagi viral lagi nih mengenai Ayu Ting Ting tentunya Dan di sini sedang dibahas ya di seluruh media diseperti ya Dimana di sini Ayu Ting Ting dilansi-langsung dari Lambetura Jamai dengan Kartika Damayanti, Ayu Ting Ting akan laporkan haters lain setelah Ramadan Pihak Ayu Ting Ting dan Kartika Damayanti alias KD Keduanya sepakat untuk saling mencabut laporan Mencabutan itu dilakukan dalam rangka menyebut bulan suci Ramadan Begitulah salah satu media mengatakan bahwa Ayu dan juga KD Sedalah sepakat untuk mencabut laporannya di pihak kepolisian Dan inilah salah satu konferensi pers yang dilakukan oleh pihak KD Dan juga Ayu Ting Ting saat pencabutan laporannya ke kepolisian Walaupun banyak para fans yang merasa kecewa Dengan sikap yang dilakukan oleh Ayu serta keluarga Karena mencabut laporannya kepada Kartika Damayanti Namun itu semua bisa diterima dengan lapang dada Dan semoga ini semua bisa menjadi pelajaran untuk para haters Agar tidak membuli lagi Ayu dan juga keluarganya Semoga dengan adanya pelaporan ini Semua haters bisa kabur ya Adi Jara Balalanin Kita sambut dengan cerian nih Bulan suci Ramadan yang memang sebentar lagi akan tiba Semoga semua fans Ayu bisa tenang Dan bisa legawa dengan apa yang telah dilakukan oleh keluarga Ayu Karena telah mencabut laporannya ke pihak kepolisian Semoga keluarga Kartika Damayanti juga bisa mengambil hikmahnya dari sebuah kejadian ini Dan meninggalkan Kartika Damayanti Disini juga ada berita yang tak kalah heboh Dimana besok Ayu Ting Ting dan juga Dr. Rocky Cuan akan hadir menemani kita semua Untuk berias cantik dan panjang Langsung langsung dari Dermapos Kamu mau menyambut bulan rapado dengan wajah glowing Jangan sampai ketinggalan Trend facial Sultan yang satu kali treatment aja bisa langsung bikin wajah kamu glowing tanpa downtime Akan dibahas langsung oleh Dr. Rocky Cuan dan Ayu Ting Ting tentunya di Brownies TV Besok Selasa 29 Maret 2022 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Menonton dan dapatkan promo-promo menarik saat tayangan berlangsung Jangan sampai kelewatan untuk sahabat semua di rumah Besok ada Ayu Ting Ting dan juga Dr. Rocky Cuan Yang pastinya akan membuat sahabat semua tampil cantik di bulan suci Ramadan Menyambut bulan dan suci Dan informasi selanjutnya ada tayangan yang super ceria Yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting Dimana disini Ayu mampir ke salah satu kamar Yang memang disana ilsinya wanita-wanita cantik Ada King Abdel dan juga Piki Prosesio Serta Mbak Nur yang selalu tampil cantik Dimana disini juga terlihat bahwa ada salah satu Yang mengatakan bahwa Ayu ternyata cantik banget nih pemirsa Yang apapun yang pernah melihat Ayu Ting Ting Secara langsung pastinya akan terpuka Dan terpesona dengan kecantikan alami yang ada di wajahnya Informasi selanjutnya Disini ada tingkat terbaru dari Krishna Dan juga Ayu yang tampil cantik dan juga ganteng tentunya Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting di acara Broaddus TV hari ini Yang sangat cantil gemes banget nih Apalagi setelah bertemu dengan Ivan Gunawan Gemesnya makin bikin baper Namun sebelumnya disini Mimin akan memberikan informasi Bahwa ada Bilkir Supairah Rajek dan juga Dr. Mawar Ditemani dengan sang bunda Ayu Ting Ting Sedang berkunjung ke Dr. Mawar untuk memerisakan kesehatannya Sehat selalu deh untuk Neng Ayu yang sedang ditinggalkan oleh bunda tercintanya Yang sedang jalan-jalan ke Hollywood Pemirsa Dan diselah-selah kesibukan Ayu Ting Ting Ayu selalu menikmati Kesibukannya dengan menonton Draken drama Korea Kesayangannya saat ini Dan itulah kegiatan Ayu Ting Ting ya Dan disini juga Mimin ada informasi Mengenai kelanjutan dari acara Broaddus TV hari ini Yang sangat gemes banget Tidak foto-foto kegiatan Ayu Ting Ting hari ini Bersama Ivan Gunawan Dilansir langsung dari I.I.GunBest of the best lah pokoknya Love you Unguang tersebut dikomentari oleh Ani Lucu ya bu ai gemesnya pake gigit Mouse-nya gemoy banget ya Jadi gemes Masih banyak lagi komentar dari para sahabat Yang mengomentari Ayu hari ini Yang gemes banget sama Ivan Gunawan Pokoknya ter-the best lah ya Untuk pasangan yang fenomenal ini Dan juga dari Capricorn Gemes deh liat kalian berdua Semoga berjodoh di foto di TV-nya Best deh buat Ayu dan juga Ivan Inilah foto bersama Bronis TV Thank you manis Sudah nonton Bronis hari ini Hari Senin harus semangat dong ya Kita kedatangan viralnya Asep dan juga Bang Gejrot Ada juga lagi Soul Sweet Ilyas Bakhtiar Dan juga Lida Nabila Itulah para bintang tamu yang hadir pada kesempatan siang hari ini ya Senin 28 Maret 2022 Di acara Bronis TV hari ini Dan pastikan anda selalu nonton Bronis ya Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Pastinya hanya di Trans TV Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting nih Dari Aiki Gunsi Hari ini lagi gemes tingkat tinggi Masnya digigit dua kali Ada-ada aja ya Kelakuan Ayu dan juga Ivan Yang selalu membuat baper para fans nih Pokoknya sehat selalu deh Untuk Ayu dan juga Ivan Semoga berjodoh Mimi doakan semoga dilancarkan segalanya Dan kita doakan semoga Kita semua selalu diberikan kesehatan Dan juga dilancarkan segala riskinya Ya amin ya rabbal alamin Oke sahabat Selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini Dan pastinya kita semua selalu dukung Ayu Apapun yang terjadi Kita doakan yang terbaik Dan semoga mendapatkan jodoh yang terbaik Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton